Hai semuanya assalamualaikum welcome to my youtube channel apa kabarnya nih teman-teman mudah-mudahan yang nonton video aku hari ini semuanya sehat ya di video kali ini aku akan nge-share salah satu resep masakan rumahan yang berasal dari Jawa Timuran yaitu lapis daging lapis daging ini rasanya enak banget dan dijamin bumbunya juga sangat mudah so keep on watching tapi sebelum ke tutorialnya jangan lupa dong subscribe channel aku rana mancengin dan nyalakan loncengnya agar kalian selalu tahu update video terbaru dari aku kita siapkan bahan-bahannya pertama-tama aku akan siapkan semua dagingnya ini sudah aku cuci bersih ini 250 gram daging sapi ya teman-teman ada juga bawang putih bawang merah ada cabe ada serai lalu aku juga menggunakan kemiri ada jahe ada lengkuas dan daun salam dan yang paling wajib adalah gula dan garam buat temen-temen yang masih bingung nih dengan takaran bumbu-bumbunya jangan khawatir nanti aku tulis di deskripsi box jangan lupa di cek dan tahap selanjutnya aku akan menghaliskan semua bahan-bahan yang sudah aku siapkan tadi ini aku blender ya teman-teman biar lebih cepat masukkan semua bahannya kecuali serai sama daun salam dan buat kemiri atau lengkuas yang besar-besar bisa dipotong kecil-kecil biar lebih gampang kemudian aku kasih sedikit minyak sayur atau minyak goreng seperti ini biar lebih mempermudah dihaluskan dan ini adalah hasilnya dan tahap selanjutnya adalah untuk menggoreng bumbunya yaitu seperti ini persiapkan minyak goreng tapi jangan terlalu banyak ya teman-teman karena tadi pas memblender bumbunya sudah tak kasih minyak sayur jadi cukup sedikit aja kemudian jangan lupa diaduk biar tidak gosong tunggu sampai bumbunya mengeluarkan bau yang sedap kemudian baru dimasukkan dengan daun salam dan serainya selanjutnya aku akan memasukkan semua bahan-bahan bubuknya seperti gula garam merita dan lada seperti ini lalu kemudian jangan lupa langsung diaduk biar tidak gosong setelah bumbu-bumbunya tercampur rata jangan lupa langsung masukkan daging yang sudah dibersihkan tadi dan buat teman-teman kalau mau beli daging ke penjaganya bilang kalau mau buat lapis jadi penjaganya atau penjualnya bisa ngasih daging sesuai dengan keinginan kalian aduk lagi biar bumbunya semua merata selanjutnya kalau sudah merata seperti ini bisa langsung kasih roiko atau masako sesuai dengan keinginan kalian sesuai dengan yang kalian suka kalau mau ada kaldu jamur bisa dikasihkan lalu aduk sampai rata lalu kemudian kalau sudah mulai meresap bumbu-bumbunya bisa langsung kasih airnya kalau kepingin lebih enak bisa langsung kasih santan tapi aku enakkan air biar tidak terlalu banyak kolesterolnya ya teman-teman selanjutnya aku akan ngasih satu saset kecap bango ini yang seribuannya teman-teman dan ini cukup satu saset ini aja sudah terasa banget ya capnya tuangkan semua jangan sampai bersisa ya lalu kemudian aduk lagi biar kecapnya merata ke semua daging selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu tutup dengan tutup panci sebentar saja sampai airnya asat kemudian kalau kalian mau bisa ditaburi dengan cabe kebetulan tadi bumbunya kan tidak pedas jadi tak kasih cabe buat ada rasa pedasnya sedikit kalau mau dicampur dengan bumbu juga enggak papa kalau sudah asat seperti ini airnya sudah berkurang icipi rasanya kalau sudah enak bisa langsung ditiriskan sudah siap untuk ditiriskan matikan kompor siapkan tempatnya lalu angkat sudah selesai teman-teman untuk tutorial lapis daging khas Jawa Timuran dan disini waktunya plating aku menggunakan nasi uduk kemarin aku sudah pernah upload video nasi uduk kalau kalian kepingin nonton videonya jangan lupa klik link yang ada diatas video ini aku tujukan untuk teman-teman teman-teman biasanya ini adalah makanan khas Jawa Timuran pas ada kondangan ada lamaran atau akikahan ini khas banget jadi buat teman-teman yang sesama Jawa Timuran ini sudah tidak asing lagi makanan seperti ini selamat makan teman-teman jangan lupa berdoa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati